Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 7 Desember 2023 Berita utama informasi hoaks picu konflik pemilu Penyebaran informasi hoaks adalah tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu damai 2024 mendatang Sejumlah pihak termasuk masyarakat diminta untuk menciptakan suasana damai dan patut untuk menangkal isu-isu tidak sedap yang dapat memicu terjadinya konflik Berita selanjutnya kader Golkar dominasi Pilgrup Sulsel Kader Partai Golkar Sulawesi Selatan mendominasi figur yang diproyeksikan maju pada pemilihan gubernur Sulsel 2024 Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilansir oleh Polinet 6 Desember kemarin Sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan yang notabene-nya adalah kader dari Partai Golkar terlihat muncul sebagai nama-nama yang berpeluang dipilih sebagai gubernur 2024 Berita terakhir polisi kehilangan jejak dan motif pelaku Kapolres Maros, Ajun Komisaris Besar Awaludin Amin mengaku hingga kini masih terus mengusut motif pelaku pembunuhan tragis ayah dan anak yang terjadi di Kabupaten Maros Tak ingin terburu-buru berspekulasi meskipun telah dilakukan oleh TKP Awaludin menyampaikan hingga kini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan polisi Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsulawesi.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas